Terima kasih. Ada beberapa unsur kata di dalam judul ini yang menyebutkan ada sepasang kekasih. Maka mungkin menonton akan mengikirkan bahwa cerita sepasang kekasih. Dimana pasangan ini saling membutuhkan, mungkin ya cowok lebih membutuhkan materi si cewek, ya cewek lebih membutuhkan fisik si cowok seperti itu. Terus kemudian in a pressure, ada kata-kata in pressure, ada kata-kata tentang tekanan, sebuah penekanan. Apa yang kemudian menawarkan di judul ini kita sudah bisa menekan bahwa. Apa yang kemudian ditawarkan kepada penonton, itu adalah tekanan-tekanan tertentu yang terjadi di sepasang kekasih ini. Contohnya misalnya, dia menginap di suatu ruangan, di suatu kamar kos lagi-lagi yang sebenarnya norma tiga era sekitar lingkungan itu tidak membolehkan hal itu. Yang patah aslinya kandil membuat mereka diriput oleh keluarga sekitar. Dan cerita ini juga mewakilin banyak hal yang terjadi di sekitar kampus atau di sekitar mahasiswa. Dimana banyak terjadi penggerebekan. Atau sering juga kita dengar atau melihat bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu. Kayak gitu. Ide cerita sebenarnya ditemukan secara simpel banget. Kita melihat beberapa fenomena-fenomena wakit sosial yang terjadi di masyarakat tentang akhirnya sepa penggerebekan. Yang dimana mungkin di negara lain belum tentu ada. Dan ada pun itu di Indonesia tarapnya berbeda-beda antara daerah satu, daerah dua, daerah tiga gitu. Awalnya cerita yang masuk itu ada beberapa cerita yang masuk, tapi dari cerita yang masuk itu gak ada yang sesuai. Karena kebanyakan tentang trending-trending masuk seperti kabut asap yang terjadi akhir tahun yang kemarin. Akhirnya dari pengembang semua kita bikin cerita tentang penggerebekan. Mungkin kita sepakat mengangkat tema ini karena memang kita rasa tema ini juga cukup menarik. Dan belum terlalu populer untuk diangkat menjadi sebuah film. Terus kenapa cerita ini bisa terpilih? Belum banyak orang yang kemudian tahu tentang ngapain sih dan apa sih penggerebekan itu. Berdasarkan dari itu terpilihlah ide ini terus kemudian diangkatlah dia ke sebuah premis. Kita mau menyampaikan apa secara haris besar gitu. Terus yang terjadi sempat beberapa kebimbangan antara saya dan dulu skenario, kita mau menyampaikan apa di poin ini. Kita ambil tema penggerebekan, tapi terus kemudian kita juga kebimbangan layar apa yang akan kita masukkan ke dalam cerita ini. Sehingga pada akhirnya cerita ini menjadi cerita yang utuh dengan beberapa unsur pesan yang ada di dalamnya. Selanjutnya karena ada beberapa kendala itu tadi, akhirnya saya sepakat dengan teman-teman pengembang disitu bahwa cerita film ini cuma akan menginformasikan kepada teman-teman bahwa ini loh, alas pilih kayak gini di Indonesia ada. Dan yang kemungkinan besar ketika orang menonton film ini, minimal orang pun sadar, oh iya, ternyata alas kayak gini ada di Indonesia tanpa harus kita menjelaskan secara runtuh untuk menjelaskan kalau kamu kalau menanggap begitu harus kayak gini, gini, gitu, gini. Jadi ceritanya juga menceritakan proses hukum bekannya seperti apa, hukuman, kenapa hukuman mereka di Indonesia untuk menjelaskan. Tapi orang akan melengkap bahwa, oh iya, ternyata kayak gini itu ada yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Baca sesuatu yang sebenarnya melantar dua kali, kenapa terus kemudian kita di film ini, kita rasa layak untuk dianggap-danggap di film kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Luku Menyakin. Di produksi bersama ke-13 ini, saya sebagai Kepala Departemen, saya membawahi ada tiga orang asisten sutradara, ada satu orang Klepper, ada satu orang Tenkot, dan ada satu orang Skrip Continuity. Di asisten sutradara diisi satu, ada nama Hazi Natul Asror sebagai astrada utama, astrada set. Yang kedua, asisten sutradara Tenkot, diisi oleh Ahmad Ramadhan dan Naila. Selanjutnya ada Astra dan Schedule, terus kemudian ada di bawahnya lagi ada Skrip Continuity, ada Dira namanya, terus kemudian ada Klepper, atas nama Sesi, terus kemudian di selanjutnya ada Fania, sebagai Skrip Time Code yang tugasnya mencatat adegan, baik itu adegan good, not good, ataupun adegan choice. Aku Adewa Yuni Nawir, kebetulan di produksi bersama ke-13 ini terpilih menjadi produser, tugasnya sebagai produser itu kita harus memimpin semua bu, di produksi bersama ke-13. Nama saya Mirza Gulam Muhammad, di produksi bersama Kine Club UMM yang ke-13 ini, saya di divisi line producer, line producer ini salah satu divisi di manajerial yang tugasnya itu lebih kepada koordinasi dari manajerial ke bagian kreatif, seperti penyutadaraan, tim DOP, sound, dan lain sebagainya. tanggung jawab ya. Ada masalah, Fikri. Suting gak lancar, Fikri. Hari ini nanti malam, tag, di luar rumah hujan, Fikri. Halo, nama ku India. Di film ini, di film story A base of lovers in a pleasure ini, aku jadi manajer produksi. Kru di bawahku itu ada finansial, finansialnya itu Sari, terus juga ada logistik medik, ada novita sama Sali, ada juga manajer lokasi itu Arga. Nama saya Muhammad Hashmi Abrori. Di sini saya dipertahankan sebagai director of photography. Nah, di bawah DOP ini, ada kru saya. Yang pertama adalah kameramen yang bernama Ilham Malik Putra. Terus kemudian di asisten kameramen satu ada Mifta. Terus di asisten kameramen dua ada Imam. Nah, terus geoffernya ada Reza. Terus kemudian lighting mannya, si Jul Givri. Kemudian di asisten lightingnya ada Ade. Dan di storyboard ini ada Umar Abdul Hadis. Nama saya Arir. Di port berkali ini saya jadi art director. Nah, di bawah art director ini ada empat subdivisi. Yang pertama itu set dekorator. Di situ ada Fikri, ada Traizal, sama Rifqi sebagai CO setting. Terus di subdivisi yang lainnya ada property. Di situ ada Zunun, Chow, sama Laga. Nah, CO-nya itu Zizunun. Kalau di make-up, kita di sini cuma ada satu make-up artis, yaitu Kika. Lalu ada Wargob. Di situ ada Arinda, sama Fika. Nama saya Baruna Ari Putra. Di prod berkali ini job list saya sebagai editor. Saya mengapalai dua orang kru. Yang pertama itu Ika Ratna Wulandari sebagai asisten editor saya, dan Hamim Tohari sebagai loader. Nama saya Lohan Basundara. Di sini di prod berkali ke-13, saya dipercaya oleh saudara-saudara dan produser sebagai sound director. Sound director itu mengapalai semua kru di divisi sound, yaitu Boomer, recordist, sama sound designer. Di Boomer ada Ada Aji dari Kres 16, terus sebagai recordist, ada Andrian dan sound designer-nya Mas Bagus dari Kres 14. Oh, ceteka-teka, anak gue yunah, lho. Aku bunuh. Pemilihan kru di produksi Pusama 13 itu, kita melalui interview yang dilakukan selama tiga hari, tapi ada satu hari tambahan buat satu kru yang dimana dia tidak bisa mengikuti interview untuk hari yang tiga hari tersebut, dikarenakan ada kegiatan dari kampus. Yang mengikuti interview kru tersebut ada 93 orang. Akhirnya, kita memilih 47 kru untuk menjadi produser. Setelah skenario jadi, kemudian Departemen Pemilih Skenario akan mengolah secara teknis bagaimana, terus bagaimana proses adegan apa yang ada di dalam simp tersebut diolah. Selanjutnya, setelah skenario ditulis oleh penulis skenario, masuklah ke tahap kreatif meeting. Di kreatif meeting, semua yang diperlukan oleh sutradara atau semua yang dibayangkan oleh sutradara itu diflorkan kepada semua masing-masing departemennya. Terus kemudian... kita menyiapkan, kita juga menata lighting, kemudian angle-angle kamera untuk menceritakan bagaimana dari film ini. Setelah saya menentukan angle-anglenya dari sutradara, kemudian saya mulai merancang kita gambarkan terlebih dahulu ke dalam storyboard. Nah, di dalam storyboard ini kita juga bisa manfaatkan untuk menata lighting juga. Dan juga ada floor plan untuk menjelaskan tata letak lighting tersebut. Di Pride itu kita menyusun konsep yang telah di... apa... udah dibikin oleh DOP dan kita memberikan konsep cahaya yang diinginkan sutradara juga dan DOP juga. Sutradara itu mintanya itu konsep lighting yang simple tapi membentuk kesan dimensinya itu. Waktu Pride itu divisi artistik mencoba membeda skenario karena dari sutradara sendiri itu kan meminta kalau karakternya dibangun untuk terlihat seperti orang yang berada yang cewek ini tapi lebih berada lagi. Nah, dari situ penataan ruangan setnya lalu properti yang dipakai juga lumayan mahal untuk dicari. Ya, tantangannya di situ. Produksi Departemen Penyunting Gambar mengkonsep metode cut yang akan dipakai di film ini serta warna yang akan digunakan pada saat pasca produksi. Di produksi kita nyusun breakdown sama nyusun-nyusun konsep konsep gimana konsep soundnya dari film ini atau gimana konsepnya yang bagus karena sutradara meminta film ini film perbergali ini soundnya harus jelas harus detail karena tidak ada musik. suara 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 setelah proses breakdown selesai maka dari framing departemen di OP dia akan melihat dia akan mencerna bagaimana kemudian enaknya film ini atau cerita naratif ini divisualkan kita apa untuk menata visual atau gambar yang semula dari scenario kemudian divisualkan dan didampingi oleh si sutradara disini saya apa menyediakan gambar-gambar atau visual yang akan nantinya dipilih oleh si sutradara kendara yang paling mencolok di praproduksi adalah proses dimana kita mencari seorang karakter talent dari ketiga karakter yang ada di lawan scenario sempat hamin dua minggu kira-kira dua minggu kita baru menemukan talent-talent yang memang mereka cocok untuk dirasa cocok untuk memerankan karakter yang ada di lawan scenario loh kamu ngeliatnya gimana nanti ya disini coba liat ya aku temukan enggak apa-apa tau enggak enggak temukan kok yang istilah malam belum dia juga nah yang juga bilang enggak enggak dihalokin 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 baik 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 yang aku kesurupan kapan aku kesurupan yang bukannya aku yang kesurupan untuk karakter dantelnya kita ada ada tiga 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 karakter dua karakter utama dia adalah Ersya Dadyani Putri sebagai perempuan dan Hedra Hafidt Rizalbi sebagai laki-laki terus kemudian ada tokoh pendukung konflik atas nama Hendri Setiawan yang berperan sebagai seorang Satpam laki-laki diciptakan dengan karakter yang ya lumayan lumayan tampan setelahnya terus kemudian perempuan perempuan yang saat ini juga dibuat mereka agar seistilahnya semenor mungkin bisa dikatakan seperti itu terus kemudian Satpam yang paling logis adalah ketika ada dalam suatu kompleks maka disitulah ada orang-orang yang benar-benar menjaga dalam tanah putip Satpam tadi kalau kendala-kendala teknisnya itu dari produserial dan manajerial itu mungkin pertama kita susah menemukan lokasi kebetulan yang kebetulan lokasinya itu kita harus mencari sebuah rumah dimana rumah tersebut harus kayak minimalis kayak gitu terus di depan rumah juga harus ada tiang listriknya susah banget nyari lokasi yang benar-benar dimauin sama sutradara sudah banget nyari namanya tiang listrik dan kita juga mencari rumah yang yang kalau bisa di sekitar perumahan sehingga itu mempersulit kami dalam menyelesaikan pekerjaannya jadi kita akhirnya ketenteran atau kita membantu akhirnya manajer lokasi untuk mencari lokasi di waktu yang mungkin sempit kita pertama membayangkan tempat yang ada seperti di skenario ternyata dari amin tiga kalau gak salah kita baru dapat tempat dan tidak yang kita bayangkan di skenario itu dan kita harus mengubah tata letak kamera juga sama harus memikirkan connecting taruh di mana kecil banget susah ini ribet kalau ada sih kendala sedikit itu kita sempat crash itu dengan tim DOP tentang penataan penataan ruangan sebenarnya kan rencana awal itu ruangannya sebesar 5x4 tapi setelah dicari oleh manajer lokasi itu dapatnya sekitar 3x3 setelah itu kami dengan tim artistik penata kembali akhir sesuai dengan kebutuhan tim DOP dan tim penyutra darahan kendala dari kru ini mungkin ada gak miss kalau waktu ngumpul ada yang gak bisa dan ada juga yang lagi mengerjakan skripsi si kameramen kita itu si Wilham jadi waktu kita mulai diskusi atau ngumpul rapat kadang gak bisa padahal si kameramen kan harus ada disitu disini kras terhadap dahulu mas Bagus dia di atas di babaku sebagai sound designer meskipun dia lebih atas aku minta kerjasamanya dia agar bisa bekerja profesional di produksi berseman 13 ini terus kemudian setelah talent itu matang dalam artian talent itu siap untuk detail mulai lah kosek kosek bismillahirrahmanirrahim produksi bersama ke 13 kerajaan aku nalikan oh iya iya produksi kita setelah sekitar janggu ini itu kendaraan yang paling sepedikan antara yang ada cuaca karena yang tidak berhubung membuat kita terhalang dari awal proses praproduksi yang sebenarnya di reng-rengan kita kita mempunyai rencana dua hari selesai kemudian tiga hari selesai walaupun di tiga hari selesai walaupun kita merencanakan secara secara kasat hari ini kita udah mulai syuting ini hari pertama syuting kita produksi bersama semoga semoga lancar semuanya mohon kerjasamanya sama jangan lupa kita jaga sikap kita semua di produksi di scene satu di lapangan alhamdulillah lancar-lancar aja karena emang tidak ada beberapa kendala yang terlalu membuat kita mau norjau palingan ada beberapa yang ada beberapa kendala yang yang dari tim DOP meletakkan kamera di atas kak mobil itu lumayan membuat settingnya lama saya bingung saya bingung untuk menaruh kamera di situ gimana biar safety kamera sama safety mobilnya juga saya coba sampai dua kali gimana kita menaruh ada di di tak mobil itu kemudian saya menemukan cara dan alhamdulillah berhasil kemudian ada juga yang saya langsung endel dan pas waktu itu mobil gak begitu kenceng sekarang kita next scene pindah ke lokasi toko cek hidup di scene dua dan tiga kendala yang paling signifikan adalah kita harus meng-cut blocking karena yang awalnya itu full blocking full adegan dari scene dua dan tiga yang digabungin kita harus meng-cut itu karena emang kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk kita stop secara full makanya kita harus potong potong adegan itu menjadi beberapa bagian dan itu jalanannya itu rame padat banget jadi kondisiin jalan itu susah kita benar-benar banyak perlu yang jagain lokasi terus kemudian di scene kabar rata-rata yang paling signifikan adalah blocking talent kita harus melakukan koordinasi yang yang lumayan perangkat juga sama-sama dari tim DOP agar gimana caranya dalam kamar yang sempit ini kamar yang kira-kira ukuran 3x4 kalau enggak 3x3 kita mengatur bagaimana suasana kerobit di dalam kamar tersebut makanya ada beberapa adegan yang kita untuk menyimpanan lokasi untuk mensinkronkan antara pergerakan kamera dengan pergerakan tele dan kemudian yang di scene kamar mungkin ya tak ada di bayanganku waktu ruangan itu begitu kecil tapi ya gimana kita harus berusaha untuk bagaimana handle dan frame ini cukup bagus kendara kru keseluruhan kita masih kurang koordinasi sama semua kru terutama di DOP kadang masih bingung dalam penempatan boomnya terus saat pengambilan suaranya kita juga masih bingung tergendala karena disitu kan ruangannya sempit dan frame-nya juga banyak yang moving jadi kita bingung dimana ngakalinya tapi akhirnya dengan alat yang memadai bisa teratasi untuk waktu produksi pertama itu set dekorator menata set 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 itu dibantu dengan anak properti juga untuk mempersiapkan barang-barang lalu makeup artis makhias kebetulan disini talentnya hanya tiga talent utama jadi satu makeup artis saya rasa sudah cukup terus kendala lainnya hujan karena ini memang musim hujan jadi kalau mau kek munggu hujan juga cukup ganggu karena kita tiknya juga ada yang interior dan itu malah membuat set yang sudah diatur sedemingan rupa jadi kacau akhirnya kita melepas semuanya dengan atur ulang akan ada yang ada satu lighting yang itu dalam penjaganya kurang dia hampir jatuh tapi enteng saja tidak sampai jatuh beberapa kendala yang terjadi di pasca produksi antara lain ada beberapa jumping adegan yang kita temukan dan itu cukup membuat otak berpikir keras buang aja itu terus kemudian setelah picklock gambar sudah selesai masuklah ke audio pas pasca itu kalau pas pasca kita editing editing sama nijil-nijil editing sama vole-vole beberapa tone effect yang belum sempat keambil waktu hari hal produksi action mas 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 LEH being a little LEH LIGHAW SLGHT ONE SCENE ONE SHOOT 1 TEXT-1 EXTERIOR CLAPP PIC 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 PUTAL Udah, capek Ih, kamu nah Jangan seneknya sendiri gitu Diam, nyam Kamu ini apa-apaan sih? Pokoknya kamu malam ini harus pulang Ngapain kamu tanya ke aku Cowok ngandelin cewek Udah, jangan berisik Ini tambah ketahuan kalau kamu disini Mas, bukan mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Mas, mas Yang Jadi enggak selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kepada diri saya sendiri Terima kasih Pukisnya yang enak Dan dua kotak Kalau bisa nambah satu lagi lain kali Terus terima kasih gorengan Dan lain-lainnya Terima kasih kepada teman-teman saya Sahabat-sahabat saya Serta wanita-wanita saya yang selalu mendukung saya Terima kasih buat dia Terima kasih kepada Semua pihak yang membantu Terlaksananya hingga terwujudnya film ini Buat produksi bersama Ketiga belas Kine Club UMM Kalian semua keren Kalian semua luar biasa Semangat berkreasi, semangat beraksi Semangat, selalu semangat 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 Serta yang memang Memanggung cinta Dua hati yang terpanah Tergoda Yang memadu cinta Ribuan kisah cinta di dunia Hanya kumpulah nasi belakang Tergoda untuk memiliki sama Kenikmatan dunia Membunyai rasa Tergoda untuk memiliki sama Kenikmatan dunia Membunyai rasa Cinta yang sejati Yang seharusnya kau memiliki Banyak untuk hari ini Sampai besok nanti Bila kau nanti Kisah cinta di dunia Hanya kumpulah nasi belakang Tergoda untuk memiliki sama Kenikmatan dunia Membunyai rasa Cinta yang sejati Yang seharusnya kau miliki Tergoda untuk hari ini Tergoda untuk memiliki sama Kisah cinta di dunia Tergoda untuk memiliki sama Kisah cinta di dunia Tergoda untuk memiliki sama Kisah cinta di dunia Tergoda untuk memiliki sama Tergoda untuk memiliki sama Jangan lupa follow instagram Atkina Club UMM Untuk informasi-informasi Tentang Kina Club Selanjutnya Tentang segala Prokur-prokur Kina Club UMM Terus jangan lupa juga follow Instagram Produksi Bersama Atkina Club UMM Terus Akunnya gak digembok semua Jadi di follow aja Terus jangan lupa juga Sering-sering main ke Kina Club UMM Kita selalu menerima Kita selalu menyambut Semua teman-teman Anggota Kina Maupun di luar anggota Kina Untuk main ke Kina Club UMM Terus jangan lupa like